Intro Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian ponsel yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di gerai studio foto kawasan Joni Anwar kecamatan Nanggalo, kota Padang, Sumatera Barat. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura belanja membeli album foto dengan membuat sibuk seorang penjaga gerai foto. Setelah korban lengah, pelaku pun langsung mengambil ponsel yang berada di atas meja, kemudian membatalkan pembelian dan pergi meninggalkan lokasi. Berdasarkan hasil rekaman CCTV itulah, aparat Posek Nanggalo berhasil meringkus pelaku di rumahnya di daerah Kampung Jauh, kecamatan Padang Barat, kota Padang. Perempuan ini tak dapat mengelak saat diciduk polisi, apalagi barang bukti ponsel curian milik korban tengah digunakan. Bersama barang bukti, pelaku di gelandang kema Posek Nanggalo guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuannya, aksi pencurian dengan modus yang sama sudah dilakukan tersangka di lima TKP di wilayah Nanggalo dan kota Tangan. Tangan tersangka juga turut disita lima unit ponsel hasil curian. Dari pengakuannya tersangka untuk di wilayah hukum Nanggalo baru satu yang diakui, hanya saja di wilayah lain sudah ada beberapa TKP yang diakuinya. Tersangka sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk motifnya sendiri karena desakan ekonomi sehingga tersangka melakukan hal tersebut. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton!